Selamat siang teman-teman, bersama saya dengan Buji Bujono lagi, mohon izin saya akan membuka masker. Teman-teman, kami merasa beruntung di Rumah Resilience Indonesia kali ini mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan rekan dari United Nations Development Program, UNDP. Ada dua orang, silakan diperkenalkan namanya. Ya, teman-teman nama saya Olkes, saya bertugas di Petra Project UNDP di Sulawesi Tengah, di Palu. Mas Olkes, dan yang kedua silakan. Nama saya Wiga, tepatnya Wigati Ningsih, Wigati itu penting dan Ningsih itu hati, gak tahu penting di hati siapa, bisa dipanggil Wiga. Oke, jadi Bang Olkes dengan Mbak Wiga dari UNDP. Bang Olkes, tolong diperkenalkan, UNDP ini lembaga apa sih sebenarnya? Jadi UNDP sendiri adalah salah satu agensi daripada Badan Persekiratan Bangsa-bangsa, dan kebetulan di Indonesia sudah sekian lama tahun, dan dia bergerak memang khusus untuk support terkait pembangunan. Jadi, ya antara lain, ya terkait pencapaian SDGs, kemudian kebencanaan, dan sebagainya, ya. Oke, Mbak Wiga, di dalam konteks itu tadi, ada disebut tentang penanggulangan bencana. Bisa dijelaskan, diperkenalkan, kira-kira tugas dan fungsinya UNDP, dukungan terhadap penanggulangan bencana itu dalam bentuk seperti apa. Oke, jadi ini bicara tentang Petra dulu ya, nanti masih ada proyek-proyek yang lainnya terkait penanggulangan. Petra ya, Petra ini singkatan dari apa sih? Coba ada yang ingat nggak? Oh, mohon kan singkatannya apa? Atau tentang apalah gitu ya? Proyek Petra itu sebuah proyek yang untuk proses pembangunan kembali, pasca bencana, Lombok dan Palu. Lombok dan Palu. Jadi di dua area, di Palu dan Lombok. Siapa yang dari Lombok, siapa yang dari Palu? Saya dari Palu. Oh, Bang Olkes dari Palu, dan Mbak Wiga dari? Dari Lombok. Lombok, baik. Kalau gitu kita ceritakan begini. Apa yang terjadi di Lombok dan apa yang dilakukan Petra terhadap kejadian itu? Oke, jadi berawal dari gempa tahun 2018 kemarin, UNDP membangun 50... Apa yang terjadi di Lombok dulu? Ada gempa di Lombok? Gempa di Lombok, iya. Jadi Petra itu awalnya ada karena ada gempa. Gempa yang Lombok disusul waktu itu Agustus, September kemudian tsunami di Palu. Kemudian hadir Petra di sana untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi 54 fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas publik masyarakat yang diterlukan oleh masyarakat. Ada puskesmas, ada fasilitas pendidikan, ada infrastruktur masyarakat. Untuk pemulihan ekonomi, selain itu kita juga bekerja sama dengan CSO. Kalau di Lombok itu ada Paluma dan WVI membantu untuk pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat untuk penyadaran bagaimana ketika terjadi bencana. Untuk mempersiapkan diri untuk bencana berikutnya. Iya, kesiap-siagaan bencana. Tapi buankah pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, fasilitas semua itu tugasnya pemerintah? Gimana Pak Ogas? Jadi UNDP membantu seperti apa ini? Jadi UNDP... Apa mengambil alih tugas pemerintah? Sebenarnya tidak mengambil alih tugas pemerintah. Jadi karena UNDP semenjak pas setelah bencana, itu kan ada early response. Kemudian setelah itu kan UNDP terlibat dalam penyusunan renaksi. Waktu itu masih renaksi namanya ya. Rehap-rekon. Rencana aksi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah dan juga NTB. Nah, disitu kan kelihatan pemetaannya bahwa dari sekian kerusakan dan kebutuhan dan kapasitas pemerintah ataupun sumber daya yang ada, baik itu dari APBD, APBN, kemudian dari pinjaman, Bank Dunia, dan sebagainya, oh masih ada celah nih. Nah, kebetulan dengan support dari pemerintah Jerman, kemudian diadakanlah proyek Petra ini untuk mengisi celah itu. Jadi dia melengkapi ya? Jadi tidak, tidak mengganti tapi melengkapi. Baik, baik, baik. Agar lebih cepat dipulihkan setelah bencana, begitu Pak. Oke, Mbak Wika, dalam rangka melengkapi upaya pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi dari pemerintah tadi, ini apa yang dilakukan oleh UNDP yang unik dibandingkan dengan lembaga yang lainnya? Oke, yang unik adalah kita membangun kembali lebih baik. Kenapa membangun kembali lebih baik? Karena di awal... Kalau misalnya kita tanyakan, lebih baik itu dalam tiga hal, apa yang membuatnya lebih baik? Misalnya dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, ketika kita membangun, kita ada survei dari Badan Geologi yang memastikan bahwa lokasi yang kita rekonstruksi itu aman dari patahan gempa. Jadi bukan sekedar membangun kembali, melainkan sebelum membangun kembali, sudah dikaji bahwa dia tidak membangun risiko lagi. Itu yang pertama. Oke, terus yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Ini bukan tes ya? Ya, bukan enggak. Hanya ujian saja. Jadi, rekombinasi dari Badan Geologi itu kemudian diintegrasikan dalam desain, dalam desain pembangunan kembali, desain fasilitas yang mau dibangun kembali itu. Dan desain itu juga dikombinasikan antara standar nasional Indonesia dan juga standar-standar internasional yang berlaku untuk daerah-daerah rawan bencana. Jadi, berdasarkan kajian tadi, terjadi yang namanya building back better, yang lebih baik, lebih kuat, and safer. Hopefully. Kan kita enggak tahu bencana keberikut itu seberapa kuat, kan? Betul, betul. Bencana itu rancangan tulisan, kita hanya bisa menyiapkan begitu ya. Dan yang ketiga adalah ada studi gender dan inklusi. Jadi, di mana yang kita harapkan adalah pembangunan kembali itu betul-betul inklusif. Jadi, yang pertama tadi berdasarkan risiko, yang kedua mempunyai prinsip build back better, dan yang ketiga inklusif gender dan mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Mbak Wiga, saya ingin membawa lebih jauh lagi ini. Oke, kita kasus NTB ada yang menarik ini, Pak? Silahkan, silahkan. Mulai dengan tekanan NTB dulu. Apa yang menarik di NTB ini? Yang menarik adalah kita membangun 14 fasilitas kesehatan dan pendidikan itu melibatkan perempuan. Jadi, ketika di bidang konstruksi, perempuan itu kan ditanggap jarang terlibat. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Nah, di proyek ini kita memain streaming gender bagaimana perempuan terlibat. Jadi, kita membuka peluang kepada perempuan. Ada 39 perempuan yang terlibat untuk pembangunan. Menjadi pekerja yang ikut membangun. Menjadi pekerja. Kenapa? Jangan-jangan karena perempuan upahnya lebih rendah? Oh, jangan salah. Upahnya sama. Kenapa? Kenapa perempuan harus dilibatkan dalam pembangunannya? Karena perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Cuma kesempatan peluang untuk bekerjanya itu yang belum ada. Jadi, kita mengajak pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait perempuan, PK, sekolah perempuan, untuk menggandeng mereka bagaimana perempuan ini terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Kalau di Lombok, mungkin sama dengan di Sulawesi Tengah ya. Secara kultur ya, sosial budaya, perempuan itu kalau di Jawa, itu konco wingking. Lentaknya di rumah itu di belakang. Ini UNDP ingin merubah dunia ini seperti apa sebenarnya? Bukan merubah dunia, tapi sebenarnya karena gini, kalau kita lihat dari fakta ya di seluruh dunia, ketika terjadi bencana, paling rentan dan paling sering terdampak adalah perempuan dan kelompok rentan yang lain ya. Nah, kemarin di Lombok... Tapi Mbak Wiga, ada yang bilang sebenarnya yang paling tangguh juga perempuan. Benar. Ah, benar sekali. Jadi bukan hanya rentan, tapi tangguh ya. Dari perspektif lain, makin rentan mereka, makin tangguh mereka untuk bertahan dalam situasi itu ya. Makin mulai kreatif. Nah, pada sementara berlangsung proses rekonstruksi, di Lombok kan dan di seluruh Indonesia ya, karena pandemi. Dan kita tahu bahwa mesin, apa ya, pengelola utama ekonomi di dalam keluarga itu, laki-laki boleh mengagumkan diri mereka pencari nafkah, tapi pengelola manajernya adalah perempuan. Nah, dalam keadaan himpitan, impact dari pandemi itu adalah salah satu paling besar pencarian. Nah, keterlibatan mereka dalam ini juga ikut-ikut memberi tambahan penghasilan untuk cope dengan situasi dan sebagainya. Alternatif ya, tulang-tulang. Nah, sekarang saya kan ingin-ingin membawa teman-teman ke apa yang kita bicarakan sekarang. Ini ada rumah resiliensi Indonesia, dan UNDP membuka satu stand. Oke? Di stand itu, Bang Nolkes, ada apa di stand-nya UNDP? Apa yang menarik orang untuk datang ke stand itu? Mereka akan dapat apa di sana, Bang? Yang pertama... Ada don't price kah? Jelas ada. Tapi harus nyawal quiz dulu. Tapi harus jawab dulu pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa di stand itu? Ya, rata-rata tentang konten yang ada dalam stand itu, dalam booth itu. Apa yang terpenting di sana, Bang Nolkes? Ada proyek, ada display tentang proyek Petra, ada tentang proyek restore yang terkait COVID-19, kemudian ada juga proyek akses yang untuk... Pemulihan ini terkait dengan pemulihan di Lombok dan Sulawesi Tengah, kemudian yang... Bencana alamnya, ya. Yang apa tadi? Restore itu terkait COVID-19 ya? Ya, untuk COVID-19. Terus apalagi yang ada di stand-nya? Kemudian akses, proyek akses itu untuk energi terbarukan, akses terhadap energi bagi kelompok-kelompok di remote area ya, bagi desa-desa di pedalaman gitu. Jadi, kalau misalnya saya datang ke stand-nya UNDP, yang pertama kali saya lihat apa di stand itu? Kecuali ada Kak Wika, apalagi yang ada di sana? Ada foto-foto yang menarik untuk dilihat. Ada infografis. Ada infografis juga. Yang menarik itu fotonya kita print dalam ukuran besar dan ngejreng. Ada ibu-ibu sedang bikin ecoprint. Sekarang ecoprint-nya saya pakai. Ini salah satu ecoprint nih. Jadi pemulihan penghidupan di sana salah satunya membuat ecoprint. Ada produk-produk juga. Yang akan jadi merchandise juga kalau bisa jawab kuis. Karena di seluruh dunia, mudah-mudahan melihat ecoprint, mereka tertarik. Dan di balik ecoprint ada cerita ketangguhan. Ibu-ibu di kelompok-kelompok, ibu-ibu di kemuliaan berketangguhan. Jadi ada infografis, ada ecoprint, ada apa lagi? Ada kuis yang bisa kita ikutin kalau berhasil bisa milih hadiahnya. Ada tumblr, ada kaos, ada kopi. Naik umroh bula balik nggak ada? Kalau itu saya mau. Tapi ada door price-nya ya? Tentu door price-door price itu ada pesan-pesan terkait SDGs di dalam, terkait resiliensi di dalam, dan sebagainya. Ini adalah stand UNDP di rumah resiliensi. Jadi sekarang untuk terakhir saya ingin bertanya, kira-kira kalau ada pesan khusus ya, dari UNDP melalui stand UNDP di rumah resiliensi, kira-kira pesan khusus itu bunyinya seperti apa? Pesan singkat yang khusus kepada publik dan para pengunjung, kira-kira apa? Bang Mawak, kesanda dulu. Pesan saya... Pesan singkat dari sponsor lah ya? Ya, urusan bencana itu urusan bersama, jadi berhenti kotak-kotakan dirilah. Mari kita sama-sama, karena kalau mau resiliensi harus usaha bersama. Kalau cuma satu-dua resiliensi nggak, itu nggak, nggak bisa dihitung sebagai resiliensi. Kalau namanya kita resiliensi Indonesia, harus bersama-sama, berhenti kotak-kotak. Oke, Mbak Wiga, kalau pesan singkatnya apa kira-kira? Pesan singkatnya, perempuan dan disabilitas itu menjadi kelompok paling rentan. Mereka tanpa adanya bencana saja sudah rentan, apalagi dengan adanya bencana. Jadi pelibatan GSI itu sangat penting, Mbak. Oke, dan sekarang khusus tentang pemulihan. Karena Petra ini tentang pemulihan, apa pesannya yang paling penting? Yang paling penting adalah bukan soal kecepatan pemulihan, tetapi soal kehati-hatian dalam perencanaan, kemudian kajian yang betul-betul dilakukan secara serius, sehingga ketika dipulihkan, dia menjadi lebih kuat, lebih tahan. Jangan sampai buru-buru dibangun, baru goncangan dikit, udah rubuh lagi. Baik, berarti justru menambah risiko ya. Teman-teman sekalian, itu Dati adalah pesan-pesan dan penjelasan tentang stand UNDP di kancah Rumah Resiliensi Indonesia. Pak Olkes dan Pak Wiga, terima kasih banyak atas partisipasinya. Buji Ono Center juga di Palu. Terima kasih dan sampai bertemu di interview berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi sini ya. Ada prize-nya. Terima kasih. Terima kasih.